Lain-lainnya di kilas kompas sodara laga Timnas Indonesia versus Palestina berakhir imbang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Tim Aswan Shin Taeyong pun tak mampu meraih target kemenangan. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Timnas bermain dengan beberapa nama pemain andalannya. Seperti Elkan Bagot, Mark Klok, hingga pemain debutan sekaligus pemain naturalisasinya, Rafael Strick. Kedua tim tampil saling menyerang, namun hingga menit akhir pertandingan tidak ada gol yang tercipta. Hingga peluit akhir ditiup, skor masih imbang 0-0, membuat laga FIFA Matchday Indonesia kontra Palestina berakhir imbang. Hasil ini disayangkan supporter Indonesia yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pasalnya banyak peluang yang gagal dikonversi menjadi gol. Dari segi permainan tim nasi, cukup lumayan, cukup api juga, tetapi dari finishingnya aja yang kurang. Dengan hasil seri ini sendiri gimana? Untuk hasil seri sendiri ini nanti terjadi pertimbangan lawan Argentina besok hari Senin. Tapi kecewa nggak sebagai pendukung terkait hasil seri ini sendiri? Saya sebagai pendukung Indonesia sih adalah sangat kecewa, tapi tetap semangat buat tim Indonesia.